Kalau sukma kan jalannya melayang, ada juga bisa jalan napak tapi tidak napak pasti. Seperti napak tapi melayang. Atau ada yang loncat seperti sekejap muncul sekejap di sana, seperti itu. Atau dicampur dengan peta yang ada di memori, sekejap muncul di sana, seperti itu. Itu yang tingkat yang kesadaran. Tapi ini hanya tingkat dasar, karena rogo sukma itu adalah tingkat dasar untuk masuk ke ilmuwan Jawa yang sangat tinggi. Jadi rogo sukma itu merupakan ilmu yang dasar. Dasar untuk masuk ke ilmuwan Jawa. Itu proses lelakunya atau gambaran-gambaran tirakatnya, seperti apa kanjung budi jika kemudian ada orang yang penasaran, pengen belajar ilmu rogo sukma itu, metodenya bagaimana seperti yang dialami kanjung budi dulu? Kalau dulu metode yang dilakukan itu sangat berat. Jadi dia harus membuat sakit badan, maksudnya kumkum di tempat yang sangat dingin, di tengah-tengah malam itu, sambil puasa. Jadi itu namanya menyiksa jasad. Itu untuk membuka tabir. Ada juga yang istilahnya meditasi radikal di tempat-tempat yang panas, tempat-tempat yang gimana. Atau menenangkan diri, puasa tidak makan sama sekali, atau total berapa hari tidak makan sama sekali. Itu yang dulu. Zamannya nenek moyang dulu ngajarin. Tapi zaman sekarang, sudah berkembangnya pengetahuan tentang fisika kuantum, jadi kita lebih gampang melakukan rogo sukma semenjak kita mempelajari tentang fisika kuantum. Rahayu, kanjung budi. Rahayu, Pak. Rahayu. Kita bisa ketemu lagi, belajar lagi, banyak teman-teman yang penasaran tentang ilmu rogo sukma. Oh iya, Pak. Ketika kemudian kanjung budi berkomunikasi dengan ibu ratu tudul, menggunakan rogo sukma, itu biasanya berapa lama sih kanjung budi? Proses-proses dari awal ngelepas sampai komunikasi sampai bisa balik lagi gitu. Jadi begini Pak, saya jelasin dulu tentang perbedaan rogo sukma-nya. Jadi rogo sukma itu memang ada, garis besarnya ada dua macam. Dengan pernafasan, jadi dia ada laku nafas dengan tidak melakukan pernafasan. Biasanya kalau yang menggunakan pernafasan, itu memakan waktu agak sedikit lama. Dia harus naik nafasnya sampai naik nafas ke kepala, baru bisa sukma-nya lepas. Jadi tubuh manusia ini sebenarnya kayak kudung ayam itu, kayak penjara. Jadi kalau dia belum bisa nebus penjara ini, sukma itu tidak bisa lepas. Jadi, nah kalau yang versi satu lagi, dia dari kesadaran. Jadi kalau kesadarannya itu sudah terbuka, dia gampang membuka tabirnya. Tabirnya itu gampang saja, langsung lepas. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam rogo sukma itu, mereka harus menguasai teknik meditasi Jawa kuno. Seperti bunyi gemelan, nang, neng, nong, gong. Itu adalah teknik meditasi tertinggi. Nah, ini untuk masuk rogo sukma ini sebenarnya baru masuk di ning. Ning. Jadi, kalau orang mau belajar rogo sukma, ya ning. Makanya di Jawa, rogo sukma ini ilmu dasar. Jadi kalau mau belajar ilmu Jawa, ya harus bisa rogo sukma dulu. Kalau enggak, enggak akan bisa menguasai ilmu Jawa yang luar biasa ini. Karena ilmu Jawa itu enggak bisa kalau tanpa bisa sukma keluar, tanpa bisa melihat, menguasai ilmu Jawa, enggak bisa. Hanya mempelajari teorinya saja, jago ngomong, tapi enggak bisa ngelakuin dalam kehidupan. Seperti itu, Pak. Jadi, prosesnya itu sama sebentar. Kalau saya gunakan yang kesadaran. Kayaknya enggak mau menggunakan penapasan, karena resikonya terlalu lama. Jadi, begitu saya masuk ke titik ning, ning masuk, langsung terbuka dia. Sukma langsung keluar, muncul. Nah, nanti kita lihat tubuh kita dulu. Untuk memastikan kita sudah sukma keluar dulu, kita lihat tubuh kita dulu. Kalau sudah kelihatan tubuh kita, berarti sudah bebas. Sudah bebas, tinggal menuju ke tujuan. Kalau sukma kan jalannya melayang. Ada juga bisa jalan napak, tapi tidak napak pasti. Seperti napak, tapi melayang. Atau ada yang loncat seperti sekejap, muncul sekejap di sana. Seperti itu. Atau dicampur dengan peta yang ada di memori, sekejap muncul di sana. Seperti itu. Itu yang tingkat yang kesadaran. Tapi ini hanya tingkat dasar. Karena rogo sukma itu adalah tingkat dasar untuk masuk ke ilmuwan Jawa yang sangat tinggi. Jadi, rogo sukma itu merupakan ilmu yang dasar. Dasar untuk masuk ke ilmuwan Jawa. Itu proses lelakunya atau gambaran-gambaran tirakatnya seperti apa Kanjeng Budi jika kemudian ada orang yang penasaran, pengen belajar ilmu rogo sukma itu. Metodenya bagaimana seperti yang dialami Kanjeng Budi dulu? Kalau dulu, metode yang dilakukan itu sangat berat. Jadi, dia harus membuat sakit badan. Maksudnya, kumkum di tempat yang sangat dingin, di tengah-tengah malam itu, sambil puasa. Jadi, itu namanya menyiksa jasad. Itu untuk membuka tabir. Ada juga yang istilahnya meditasi radikal di tempat-tempat yang panas, tempat-tempat yang gimana. Atau menenangkan diri, puasa tidak makan sama sekali. Atau total berapa hari tidak makan sama sekali. Itu yang dulu. Zamannya nenek moyang dulu ngajarin. Tapi, zaman sekarang, sudah berkembangnya pengetahuan tentang fisika kuantum. Jadi, kita lebih gampang melakukan rogo sukma semenjak kita mempelajari tentang fisika kuantum. Yang fisika kuantum itu, sebenarnya kalau saya kan saya gabungin. Nah, kebetulan yang rogo sukma saya ini akarnya dari Jawa Timuran. Jadi, saya jujur tidak bisa rogo sukma kalau saya tidak belajar di Jawa Timur. Jawa Timur itu mengajarkan tentang teknik rogo sukma yang gampang dilakukan. Jadi, dengan melakukan ning, sukma akan bisa ngambang keluar. Seperti itu. Jadi, ilmu saya Jawa Timuran. Jadi, cukup dengan ning? Ning. Oke, oke. Tanpa ada mantra dan ritual tertentu? Yang mantra itu ada orang lain ya, dengan teknik yang agak sulit. Kalau saya tidak mau ngambil teknik sulit, jatuhnya sama. Sebenarnya intinya itu ning itu saja. Masuk ke ning, itu semua tabir goyang. Kalau kita bahasnya, ning goyang. Heneng beda lagi. Heneng beda lagi. Jadi, ning udah goyang dia. Gambarannya, ning itu yang dialami apa? Kondisinya seperti apa? Seperti ini. Heneng itu sebenarnya Indonesia ini udah ngajarin di saat upacara bendera. Mengeningkan cipta dimulai. Itu sebenarnya ning itu. Jadi, sebenarnya ning itu kita menyadari semuanya, tapi dengan tidak ikut serta dalam kesadaran itu. Jadi, semua kita dengerin. Pikirannya datang kita lihat saja. Tapi jangan pernah mengiakan. Nanti, di saat terbagi apa yang muncul dari jiwa tadi, dari alam tadi, terbagi. Sukma itu bisa lepas. Seperti itu dia. Jadi, ning itu penting banget kalau untuk belajar keilmuan Jawa. Nah, ketika kemudian sukma sudah lepas kanjeng budi, untuk kembali kepada raga itu, bagaimana caranya? Kalau sukma sudah lepas, dia otomatis bisa kembali. Jadi, dia harus masuk kembali ke perasaan jiwanya. Jadi, perasaannya itu dikonek kembali. Untuk kembali atau keinginan sukma tadi kembali, kembali. Itu langsung otomatis kembali. Kecuali dia ditahan. Kalau dia ditahan, kita akan keluarin sukma baru. Untuk itu. Tapi kalau memang ditahan lagi, pokoknya sukma itu yang terpenting, yang nggak boleh keluar itu, yang idofi. Yang nafas. Kalau nafas keluar, susah untuk masuk ke raga lagi. Biasanya orangnya meninggal. Seperti itu. Jadi, sukma itu bisa keluar banyak. Kalau dia hancur di sana, dia akan membentuk kembali. Tapi kalau ditangkap, itu yang jadi masalah. Jadi, misalnya, si A, saya sukmanya keluar, saya kunci, saya masukin ke benda. Dia keluarkan lagi, saya tarik kunci masuk ke benda. Nanti akan terjadi di dia, itu dia jadi linglung. Orang gila. Jadi, seperti itu. Nah, dulu saya ada penelitian kasus di Gunung Kidul. Sebelum saya diusir dari sana, saya meneliti tentang setiap keluarga itu ada yang gila. Setiap keluarga ada yang gila. Turun-temurun. Dulu, penelitian dari ilmiah, dikatakan kurang gizi dan lain-lain. Kadar air yang mengendung karpur tertinggi. Tapi bagi saya, pasti ada faktor lain di balik itu. Akhirnya, saya meneliti berapa lama di sana. Ada satu, ada boleh saya untuk ke rumah dia, tinggal rumah dia untuk meneliti orang itu. Dia, saya begitu tenangkan diri, saya lihat. Loh, kenapa ada mas itu di situ? Loh, kenapa ada mas itu di kamar mandi? Nah, di situ saya pikir, oh, jangan-jangan ini, sukmanya ini tidak komplit. Akhirnya, saya tarik satu masukin. Setelah itu, dia mulai. Dia mau mandi. Saya tarik lagi satu masukin. Dia mulai, sudah mulai mengenal saya. Mas Budi, gitu. Tapi setelah itu, keluarga besar datang, mereka bilang, tidak boleh ini sembuh. Kalau nanti sembuh, takutnya keluarga lain yang akan kena. Wah, saya jadi bingung kan. Akhirnya, saya diminta keluar dari desa itu. Ya sudah, saya ikutin. Karena yang penting, saya sudah dapat pengalaman bahwa ternyata, ada orang gila itu, karena sukmanya keluar dari tubuhnya, dan tidak kembali lagi. Kalau sukma itu hancur, malah kembali. Kalau tidak, lebih repot. Jadi orang itu, susah untuk kesadaran dirinya utuh. Seperti itu. Sukma itu, kalau bisa diceritakan, gambarannya seperti apa sih? Jadi gini, manusia itu, kita ngomong secara ilmiah saja ya, tubuh, ini jasad, terus ada perasaan manusia, jiwa, terus ada inti yang di dalam, yang warna putih, yang kornya disebut, roh. Jadi sukma itu adanya dibentukan tengah. Jadi dari jiwa. Jadi roh manusia itu, karena berhubungan ke jasad manusia, dia harus menciptakan tangga baru. Tangga baru itulah yang disebut sukma atau jiwa. Jadi sukma itu melekat seperti kejiwanya. Makanya, kalau orang gila, kalau sukmanya keluar, itu pasti jiwanya akan terguncang. Tidak balik lagi. Makanya akan terkena gangguan jiwa orang itu. Jadi makanya kalau sukmanya keluar terlalu banyak, orang itu pasti tidak bisa sangat sulit disembuhkan. Kalau ditangkep ya, kalau itu pasti terbentuk kembali. Jadi teori yang selama ini saya pelajari dari ilmiah dan spiritual, sukma itu ada di ranahnya jiwa. Dia tidak diranah roh. Karena roh itu satu saja tunggal. Jadi sukma itu yang bisa menjabar jadi berapa. Di Kepertian Jawa ada macam-macam, ada yang sekian, ada yang sembilan, ada yang berapa. Tapi itu belum ada bukti tulisan yang merujuk benar-benar nyata dari apa, belum ada. Semua berasalkan dari guru-guru yang membicara tiap padepo kan berbeda. Jadi, ini jembatan. Jadi sukma ini adalah jembatan antara roh ke jasad. Seperti itu. Pernah nggak ketika melakukan interaksi dengan Ibu Ratu Gidul lewat ngeraga sukma itu, Kanjeng Budi mengalami kondisi yang sangat berbahaya, yang itu menyebabkan resikonya adalah nyawa gitu. Ada nggak case seperti itu? Pernah. Jadi, saya kasih tahu dulu bahwa kalau saya roh goh sukma di pantai, selalu di dalam saya yang sudah lama bersama saya itu sudah tahu dia menunggu di belakang saya. Dia duduk tenang. Jadi, di saat waktu itu saya menerima tugas. Waktu itu ada sesuatu yang tidak bisa saya lakukan, harusnya, harus dilakukan untuk Labuan Ageng. Maksudnya, harus keraton yang melakukan dengan acara besar. Tapi orang itu kan tidak mau melakukannya, dia minta saya pribadi. Saya begitu dengar apa yang mau dilabuh, dengan saya lihat kotaknya dari kantil kuno, saya sudah takut. Karena saya bilang, ini jangan-jangan yang tidak boleh dilakukan oleh, tanpa tata cara tertentu. Akhirnya, karena memaksa, teman, saya setujui. Waktu itu saya sudah bilang sama di dalam, tolong dijaga sayanya, karena saya agak ragu ini. Lalu, kami menyewa timsar untuk berenang ke laut, karena kotak kantil itu hanya bisa ditenggelamkan setinggi leher. Kalau peraturan di pantai, kalau sudah setinggi leher, kami tidak boleh melabuh sendiri, melarung sendiri. Jadi, kami hanya dibatasi batas dengkul. Nah, akhirnya, suatu saya rogo sukmo, begitu mau keluar, saya masuk ke kantong kidul. Waktu itu, sukmo saya tidak tahu, kalau ada terjadi sesuatu ke jasad saya. Laki itu, tetap saya di dalam, berbicara di dalam. Nah, ini saya dengar cerita dari, Abdi Dalam yang menjaga. Setelah saya masuk kembali, dia bilang, saat itu, saya sudah mulai ngorok, mendengkur. Ngorok, sudah mendengkur itu, terus tubuh itu sudah ngelunglai. Jadi, dia pegang. Nah, waktu saya di dalam itu, saya kan tidak tahu, posisi raga ini sebenarnya. Akhirnya, dia pukul jantung saya, dia pukul. Kanjeng bangun, dia pukul. Kanjeng bangun, kanjeng bangun. Lalu, saya dengar suara, kanjeng bangun, kanjeng bangun di keputusan itu. Habis itu, saya pamit, saya balik sebentar, ke sana lagi, masuk kembali. Habis itu, begitu saya masuk, saya seperti tidak ada tenaga total. Saya bilang, wih, ternyata saya hampir, gak, Idovinya hampir keluar. Saya pikir, wah, kenapa seperti ini? Karena, saya tanya ibu, saya masuk kembali, saya tanya ibu, kenapa gini? Katanya, saya melanggar peraturan. Jadi, tidak boleh kamu, karena kamu seorang juru kunci, dengan katon, tapi ada sebuah tatanan, yang kamu harus lewati. Jadi, saya melanggar, melewati tatanan itu. Jadi, itu kenapa terjadi seperti itu? Akhirnya, saya minta maaf, karena yang saya berhubungan labu itu adalah berhubungan dengan kekasihnya beliau. Maksudnya, berhubungan dengan naso dalam yang sudah meninggal. Jadi, dari situlah saya baru tahu, ada batasannya yang gak bisa. Itu hampir itu. Saya gak nyadarinya, tapi jasad, untungnya di dalam saya siaga gitu, sudah tahu dia. Jadi, biasanya dengkuran, Pak. Dengkur, kalau aku sudah ngorok gitu, itu, biasanya, Bapak pernah gak menemani orang kalau mau meninggal? Saya kan sering nemenin orang mau meninggal. Itu biasanya ada dengkuran, itu habis itu lepas. Itu yang berbahaya. Itu harus dipukul jantung, dipukul terus jantung. Dipanggil nama. Dikepalinggal, pukul jantung, panggil nama. Itu baru, Sukma itu sadar, dia baru balik. Seperti itu. Oh iya, Kanjing Budi kan, akhir-akhir ini banyak teman-teman yang, apa itu namanya, tanya soal labuhan gitu ya. Iya. Nah, fungsi dari labuhan itu, menurut kanjing Budi apa sih? Jadi gini, saya bedanya juga, labuhan itu untuk keraton. Biasanya masyarakat lakukan larungan. Oh iya, beda ya. Ya, labuhan itu ada banyak syaratan, tata cara yang besar. Larungan itu bisa pribadi. Oke. Jadi sebenarnya, larungan itu tuh ucapan syukur. Ucapan syukur, atas mereka. Makanya kadang-kadang kan, yang penting sesaji syaratan udah dibikin, tambahannya, itu ucapan syukur. Jadi larungan itu sebenarnya sebuah bukti, ketulusan mereka yang datang, dan juga bukti untuk mereka, istilahnya, ada yang mereka mau korbanin, makanya dilarung. Seperti itu. Nah, tapi ada nggak, beberapa, doa, atau mantra tertentu, gitu, yang kemudian sering dibaca, yang itu mungkin bisa dibengerin ke teman-teman, ketika kemudian ingin belajar, raga syukma, atau pengalaman kanding budi sendiri, mungkin, gitu. Jadi gini, kalau mau masuk raga syukma dari mantra, saya anjurin, lebih baik, masuk yang ke pola baru. Itu akan lama belajarnya. Oh. Ada banyak mantra Jawa itu, tapi saya tidak mau gunakan, karena, fokus di hening aja ya? Iya. Saya ngajarin teknik yang terbaru. Jadi teknik ini berkembang di, adanya di Surabaya. Jadi teknik kanding ini adalah teknik meditasi untuk keluarkan syukma, shortcut motong jalan. Oke. Dia daripada dibandingkan, kalau udah mantra harus ada laku soalnya. Iya. Banyak orang nggak sanggup lakuin-laku itu kalau zaman sekarang. Sekarang coba pakai channel dalam, ditaruh di kolam, dari tengah malam tempat angker, siapa yang berani? Iya. Banyak orang habis itu sakit, nggak jadi laku. Seperti itu. Lebih enak yang shortcut baru. Sebenarnya, intinya bagaimana manusia bisa ngendaliin, pikirannya aja gitu. Karena memang, untuk rogo syukma itu terganggu oleh memori yang, apa, memori dan titik pusat halusinasi manusia itu mempengaruhi, mengganggu.